Saudara pasca operasi militer Rusia di Ukraina, bursa saham Moskwa anjlok 18,17%. Moskow Stock Exchange juga langsung mengumumkan penghentian perdagangan saham alias sospen. Semua perdagangan bursa ditangguhkan dan belum diumumkan lagi kapan akan dimulai kembali. Pada pembukaan perdagangan bursa Moskwa kemarin, indeks dari saham-saham perusahaan besar Rusia juga berguguran. Tidak hanya bursa Moskwa saudara, dari bursa-bursa yang ada di beberapa bursa dunia seperti indeks harga saham gabungan lalu juga bursa Asia. Ini semua kemarin rontok indeks harga saham gabungan juga turun 1,4% lalu juga bursa Jepang turun sekitar 1,8%. Ini pelaku pasar memang cenderung untuk mencari aset-aset yang lebih aman kemarin. Tapi tampaknya hari ini bursa Asia sudah rebound kembali, Nikkei, Shanghai, Hang Seng, Kospi semuanya di zona hijau. Kita akan nantikan bagaimana dengan indeks harga saham gabungan nanti setelah kemarin ditutup turun 1,5%. Tidak hanya itu tapi minyak juga kemarin naik melesat akibat dari invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Pelaku pasar ini cukup khawatir nantinya serangan antara atau perang antara Rusia dan Ukraina bisa membuat pasokan minyak dunia krisis. Apalagi Rusia saat ini menempati peningkat keempat eksportir minyak terbesar di dunia. Total pangsa pasarnya adalah 11,4%. WTI kemarin naik 3,05% ke 95 dolar Amerika Serikat per barel sodara. Dan harga minyak dunia selain WTI juga brand ini tembus 100 dolar Amerika Serikat per barel. Kalau kemarin brand ini naik 2,6 atau 85% menjadi 100,07 dolar per barel. Kalau WTI tadi 3% naiknya menjadi sekitar 95 dolar per barel. Kenaikan harga minyak ini dikhawatirkan akan berdampak ke Indonesia terutama untuk harga BBM. Kita sebagian besar kalau kita lihat kebutuhan minyak dalam negeri kita sekitar 1,4 juta barrel per hari dan separuhnya itu dari impor. Jadi kalau katakanlah ada gejolak harga tentu saja kita menanggung beban biaya BBM yang cukup tinggi. Namun itu akan ditransmisikan apakah dalam waktu cepat atau tidak terhadap harga BBM di ecerandi terutama untuk kamputasi.